Harap sekali lagi harapannya, tolong kejahatkan kebenaran dan perangkan dunia pendidikan, seterang-terangnya, lawan! Heboh kasus guru honorar dipecat usai bongkar pungli di sekolah. Namun, pemecatan tersebut malah membuka kedok kepala sekolah sendiri. Kini, kepala sekolah terbukti melakukan korupsi. Berikut sosok Reza, seorang guru honorar yang saat ini sedang disorot usai bongkar pungli yang dilakukan kepala sekolah SDN CB Uruum 1 Kota Bogor-Nopi Yeni saat PPDB 2023. Guru bernama lengkap Muhammad Reza Ernanda tersebut kini menjadi buah bibir masyarakat terutama di Kota Bogor, Jawa Barat. Melansir dari tribunewsbogor.com, hari ini, Rabu, 13 September 2023, tadinya menjadi hari terakhir Reza Ernanda mengajar. Banyak murid menangis saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kepala sekolah SDN CB Uruum 1 Kota Bogor. Mereka tak rela bila harus berpisah dengan guru favoritnya. Reza dipecat kepala sekolah SDN CB Uruum 1 Kota Bogor karena dua alasan. Dituduh mencuri data pribadi WhatsApp milik kepala sekolah hingga menimbulkan konflik internal. Dan dinilai sudah tidak ada loyalitas dan integritas terhadap kepala sekolah. Dua tuduhan ini merupakan buntut keterangan Pak Reza pada Inspektorat Kota Bogor soal dugaan pungli yang dilakukan Kepala Sekolah SDN CB Uruum 1 Kota Bogor-Nopi Yeni saat PPDB 2023. Akibatnya kini Nopi Yeni diberhentikan sebagai kepsek SDN CB Uruum 1 Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya memutuskan telah membatalkan surat pemecatan Muhammad Reza Arnanda. Dengan begitu maka Reza Arnanda bisa langsung kembali mengajar. Dilihat dari akun media sosialnya, Reza ternyata merupakan lulusan Universitas Pakuan Kota Bogor. Dilihat dari LinkedIn, Pak Reza kuliah di Unpak Bogor pada tahun 2015 hingga 2020. Ia juga pernah sekolah di SMK Informatika Bina Generasi. Gaji guru honorer di Kota Bogor diketahui cukup variatif. Secara umum gaji guru honorer SD berkisar 300 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah. Bila di wilayah perkotaan biasanya mulai dari 1 juta 500 ribu rupiah sampai 2 juta rupiah. Selain berprofesi sebagai guru honorer SD Negeri CB Uruum 1 Kota Bogor, Pak Reza juga sempat berjualan sepatu bekas. Bahkan, ia juga pernah menjadi seorang fotografer. Terima kasih telah menonton!